Sebanyak 448 jemaah haji klotersatu di Barkasi, Sumatera Barat tiba di Tanah Air, Rabu dini hari tadi. Para jemaah disambut haruh keluarga yang sudah menunggu di Asrama Haji, Kota Padang. Para jemaah ini tiba melalui Bandar Udara Minangkabau, kemudian langsung dibawa ke Asrama Haji untuk pemeriksaan kesehatan. Kantor Kesehatan Pelabuhan memeriksa kesehatan seluruh jemaah, 5 jemaah sempat dirawat di ruang kesehatan karena sakit sesak nafas dan faktor kelelahan. Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Salman mengatakan, untuk kepulangan jemaah ini berjalan dengan lancar, meskipun pesawat sempat tertunda selama 2 jam. Dari 448 jemaah de Barkasi ini, 1 orang dinyatakan meninggal karena sakit dan telah dimakamkan di Tanah Suci. Namun ada 1 jemaah asal Sumatera Barat yang memang meninggal dalam peristiwa jatuhnya keren. Yang peristiwa keren, yang di Masjidil Haram, yang meninggal satu, satu jemaah asal Bukit Tinggi, kampungnya Bayu Maninjau. Yang peristiwa minat, Alhamdulillah, khusus kita jemaah haji koloter Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada masalah. Jemaah haji Indonesia sudah mulai kembali ke tanah air termasuk dari debarkasi Surabaya yang telah tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Untuk mengetahui situasi yang sung, kita bergabung dengan reporter Eva Wondo di Surabaya. Eva, koloter berapa saja yang sudah kembali dan apa saja yang dilakukan oleh jemaah haji setelah tiba di asrama haji? Di hari ke ada dua kloter debarkasi Surabaya yang sudah kembali ke tanah air, yaitu kloter 1 dan kloter 2 debarkasi Surabaya. Kloter 1 ini terdiri dari 448 jemaah haji yang berasal dari Magetan dan Surabaya. Sedangkan kloter 2 debarkasi Surabaya ini terdiri dari 444 jemaah haji yang berasal dari Ngawi, Madiun dan Surabaya. Meski ini sempat terjadi keterlambatan kepulangan ke Bandara Juwanda, Surabaya hingga 4 jam, namun ini jemaah haji yang tiba ke tanah air tetap merasa bersyukur karena kembali tiba di tanah air dan mereka mengungkapkan wujud syukurnya dengan melakukan sujud syukur di Bandara Internasional Juwanda. Selain mengucapkan wujud syukur, ini juga jemaah haji mengaku meski ada beberapa insiden atau tragedi, mereka mengaku telah melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Muhammad Ihwan, salah satu jemaah haji debarkasi Surabaya. Alhamdulillah dengan kejadian kemarin khususnya jemaah Indonesia yang ada di bakal muka rumah sangat bersyukur dan sangat berkhusus dengan posisi persediaan kemarin. Oleh karena itu saya akut dijemah kepada pemerintah khususnya, pemerintah Indonesia. Di Bandara Internasional Juwanda, jemaah haji ini akhirnya menuju ke asrama haji Sukolilo Surabaya. Dan di asrama haji Sukolilo Surabaya, ini jemaah haji melakukan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan. Ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik jemaah haji dan juga untuk mengetahui atau mendeteksi apakah jemaah haji ini membawa atau terserang penyakit setelah melakukan ibadah haji. Dan kondisi ini juga mengacu pada kondisi di Arab Saudi yang sempat terjadi badai pasir dan banyak jemaah haji yang terserang ispa atau penyakit penafasan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan ini tidak ada jemaah haji yang terserang penyakit, semuanya dinyatakan sehat. Kedatangan atau kepulangan jemaah haji ke tanah air di asrama haji Sukolilo Surabaya ini disambut oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur. Semuanya insya Allah ini kan akan berdatangan sesuai dengan jadwal. Kalau tau molor, molor sedikit seperti ini tadi rencananya jam 11, molor jadi jam 3. Tetapi tampak-tampaknya secara umum untuk kedatangan jemaah ini tidak ada masalah. Selain dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji, ini juga dilakukan pemeriksaan dokumen paspor dan administrasi sebelum jemaah haji ini kembali ke daerah asalnya masing-masing. Dan Rika rencananya hari ini akan kembali pulang jemaah haji kloter 3 dan 4 embarkasi Surabaya. Rencananya akan tiba pukul 1 dan 2 siang nanti di Bandara Internasional Juwanda, Surabaya. Rika kembali ke Anda di studio. Terima kasih Eva Wondo bergabung langsung dari Surabaya, Jawa Timur.